Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Judul renungan kita hari ini ialah Hormat pada kedua orang tua Mari kita minta tuntunan kuasa sorga kita berdoa Bapak di sorga kiranya tuntunan kuasa roh kudusmu menjadi bagian kami Agar kami boleh memahami akan firman kebenaran ini Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus, amin Ayat inti kita hari ini diambil dari keluaran 20 ayat yang ke-12 Firman Tuhan berkata Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu Saudaraku, inilah hukum yang pertama kali dengan perjanjian Hukum itu sedang mengikat anak-anak dan para orang muda kepada anak-anak yang setang umur dan dewasa Tidak ada suatu masa di dalam kehidupan ini Di mana anak-anak dibebaskan dari menghormati para orang tua mereka Kewajiban yang suci ini mengikat bagi setiap anak laki-laki dan perempuan Dan menjadi salah satu kewajiban mereka untuk memperpanjang umur hidup mereka di negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang setia Ini bukanlah suatu hal yang tidak berguna untuk diperhatikan Malah merupakan suatu hal yang amat penting Perjanjian ini bergantung kepada kondisi penurutan Kalau kamu menurut, kamu akan hidup lama di dalam negeri yang akan diberikan Tuhan alamu kepadamu Kalau kamu tidak menurut, kamu tidak akan memperpanjang kehidupanmu di dalam negeri itu Seharusnya para orang tua lah yang berhak mendapat gelar dicintai dan dihormati Bukan orang lain Allah sendiri yang telah mempercayakan kepada mereka Suatu tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada mereka Telah menentukan bahwa selama tahun-tahun kehidupan yang masih muda Para orang tua harus berdiri mengambil tempat Allah dalam kaitannya kepada anak-anaknya Dan bagi dia yang menolak kekuasaan yang benar dari para orang tuanya berarti menolak kekuasaan Allah Hukum kelima menuntut agar anak-anak tidak hanya memberi penghormatan, patuh dan menurut kepada orang tua mereka Tetapi juga menyatakan cinta dan kelemah lembutan hati mereka untuk meringankan kelukasa orang tua Menjaga nama baik mereka dan menolong serta menenangkan hati orang tua mereka pada masa tuanya Allah tidak dapat menjadikan mereka makmur yang bertentangan dengan tugas yang paling sederhana Khususnya yang terdapat dalam firmannya yaitu tugas anak-anak kepada orang tuanya Jika mereka tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua mereka di dunia ini Pasti mereka tidak mengasihi dan menghargai kalik mereka Bila mana orang tua anak-anak tidak mempunyai iman dan perintah mereka menyalahi tuntutan Kristus Mungkin hal itu mendatangkan kepedihan kepada mereka Karena mereka harus menurut Allah dan menanggungkan akibat-akibatnya bersama dengan dia Bawalah segala kesusahan, kasih dan cinta kasih ke dalam lingkungan keluargamu Bapak dan ibumu akan menghargai perhatian kecil yang dapat kamu berikan Segala usahamu untuk meringankan beban dan untuk menahan setiap kata persungutan dan kurang rasa terima kasih Menunjukkan bahwa engkau bukanlah seorang anak yang lalim Dan kamu juga menghormati pemeliharaan dan cinta yang telah diberikan kepadamu pada masa bayi Dan masa kamu anak-anak yang tidak berdaya Anak-anak perlu dicintai oleh para ibu Karena jika tidak, mereka akan merasa sangat sedih Dan bukankah hal yang benar juga anak-anak untuk mencintai orang tua mereka? Serim Bina Keluarga Jilid 1 halaman 280-282 Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk firman kebenaran yang kami boleh terima saat ini Biarlah ini boleh melandasi semua rencana kerja kami hari ini Sehingga kami boleh berkarya bagimu Kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan Karena kami rindu untuk mendidik anak-anak kami sesuai dengan rencana Tuhan Tolonglah kami Tuhan Agar apapun yang akan kami lakukan Kami boleh mencapai keberhasilan Karena perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tetap jaga anak-anak Tuhan Lindungi umat-umat Tuhan Dimanapun mereka berada Tuhan akan pimpin mereka Dan biarlah engkau akan hindarkan kami dari COVID-19 Hindarkan dari sakit-penyakit Malah petaka, marah bahaya mudah berlaku baik kami Biarlah kami selantiasa diberkati dalam segala kelimpaan berkat sorgawi Karena kami menyerahkan kehidupan kami Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amin